Intro Jadi ini acara Garis Tangan Ini acara, format acara yang pertama kali yang pernah ada Pemadukan antara perjodohan Dengan reality yang dibalut dengan misteri Jadi intinya adalah disini orang-orang yang mencari pasangan Tapi kita utamakan orang-orang yang sebetulnya sulit dalam mencari pasangan Jadi memiliki kesulitan Entah dia memiliki masa lalu seperti apa di masa lalunya Dan selain itu disini kita akan membuka masa lalu atau sisi lain dari para kandidat Baik itu sisi-sisi baik dan juga sisi kelam mereka Nah kita punya dua expert disini Ada Ardi ini dia hipnoterapi dan juga bisa membaca energi-energi yang ada di dalam diri manusia Dan juga kita punya seorang indigo juga Rudy Dimana kenapa? Pertanyaan pasti kok orang mau cari jodoh tapi malah dibuka masa lalunya Kenapa? Karena intinya adalah saat kita ingin berjodoh dengan seseorang Alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang pasangan kita atau calon pasangan kita masing-masing Biar gak kaget di awalnya Tapi kalau ditanya ini mereka bersedia gak untuk nanti dibuka masa lalunya? Mereka udah tahu konsekuensinya bahwa di acara ini mereka akan membuka diri mereka Jadi ini tidak ada paksaan Bukan merupakan previsi buat mereka juga Karena mereka udah tahu dan sadar akan konsekuensi itu Nanti yang bakal dicariin jodoh itu dari kalangan-kalangan aja Dari all segment ya Dari semua kalangan tapi khususnya adalah orang-orang yang selama ini kesulitan mencari jodoh Jadi orang mencari jodoh itu bukan buat fun doang, buat heavy-heavy Tapi emang orang pengen servis dari jodoh itu Posisi Papius bagi apa? Terus Gue sebagai host dan ada dua ekspert Dan disini pertama kali justru seumur hidup gue Berapa puluh tahun di dunia entertainment dan sebuah tv show Pertama kali gue mengalami yang namanya Apa ya Pengalaman-pengalaman yang Buat gue mistis Sedikit menakutkan buat gue disitu Karena pertama kali gue setelah Dulu gue waktu kecil pernah lihat ada yang namanya orang kerasukan di tanggal gue Gue ngeliat ada sosok yang keluar serem dari rumah itu Dan itu terakhir kali gue ngeliat sosok serem Terus abis itu gue pernah lihat lagi zaman kuliah Dan terakhir kali gue ngeliat yang namanya maluk halus dan lain sebagainya Itu waktu gue baru nikah baru mau pindah rumah Itu ada cewek di atas genteng rumah sebelah gue dulu Nah setelah itu udah gak pernah Jadi gue pikir ya gue udah gak pernah lihat-lihat kayak begitu Tapi ternyata disini gue merasakan Hal yang di luar logika gue Di luar logika berpikir gue Ternyata kok terjadi gue ngeliat Dengan mata kepala gue orang kerasukan Terus orang yang suaranya Suaranya tiba-tiba berubah Jadi berubah banget gitu Satu yang kerasukan gitu Dan Ya banyak hal-hal yang selama ini Di luar logika berpikir gue ternyata itu ada Gini gue ngeliat yang namanya Gue percaya jinn itu ada Karena gue orangnya penasaran Gue sampe nanya-nanya ke ustaz-ustaz aja dari dulu Aku emang jinn itu ada Dari zaman dulu ada Dalam setiap agama juga ada Tapi gue kan pengalaman seumur hidup gue Gue ngeliat yang namanya penampakan itu kan Tiga kali Waktu gue kecil Gue mulia Waktu gue baru kawin Waktu kalian lagi Yang terserem waktu gue kecil Jadi gue sampe serangan Antara percaya yang gak percaya Gue percaya gitu Tapi ternyata pas saat gue disini Banyak hal-hal yang justru Tidak pernah gue bayangkan Jadi lebih dari ekspektasi gue Ternyata hal seperti ini tuh Ada dan benar terjadi Dan gue terus merinding Sampai waktu hari pertama Ya inget ya Anak gue si cinta Datang kesini Dia langsung merinding Dia langsung muncul-muncul Liat kanan kiri Aku mau pulang kenapa? Berat Pulang dia Tidak pernah gue tawarin lagi Mau datang lagi ya Enggak Ya laku kan sensitif ya Masulnya pertimbangannya apa sih Akhirnya mau jadi host acara ini Secara kan Katanya takut Pertimbangan ya Karena gue penasaran Gue penasaran Dan ternyata Ya gue disini Mendapatkan hal baru Dan dunia baru Dan Oh ada ternyata ya Gitu Masulnya Kalau acara reality show Di Indonesia biasa Di perjalanan akan ada suara Mengatakan polis ending Mereka ya Masulnya gimana Bukan hanya di Indonesia Di luar negeri Semua acara reality show Juga akan dibilang Sama reality show Itu settingan Dan nyatanya mereka Sukses-sukses aja Dan itu Apa adanya real Cuman kan Kita tidak bisa mengharapkan Like and dislike Dari semua orang Jadi hal ini bukan hanya Terjadi di Indonesia Di luar negeri pun gitu Semua acara reality show Akan dibilang settingan Tapi itu balikin pemirsa Pemirsa aja Artinya Ya kita ditonton Ya orang Menonton acara ini Orang suka Ya orang Ini acara Apa adanya Lebih banyak yang jadi Atau enggak Binti-binti sih Waktu awal-awal Banyakannya enggak Tapi habis itu Ada yang jadi Gitu kan Tapi ya itulah Karena disini Itu kenapa saya bilang Ini adalah reality Apa adanya Karena Masa-masa lalu Seseorang ini Benar-benar terbuka disini Dan ternyata Setiap manusia itu Pasti punya sisi kurung Dan sisi baik Dan orang ceduh Al-memiahkan sisi baiknya Tapi sebetulnya Di dalam diri manusia Setiap orang pasti Pengen juga dia Mengungkapkan sisi Tapi khusus Buat orang yang mau berubah Pasti dia akan Mengungkapkan sisi kurung Jadi ya Tapi dengan pengenang Setelah diungkapkan Dia mau minta Bangkuan orang Untuk penyelesaikan ini Pada dasar Semua orang pengen Minta tolong Cuman ada orang yang geng Sisi Minta tolong apa enggak Gitu aja Ya gitu deh Sampai jumpa